Hai girls, kembali lagi sama aku Cika. Di video kali ini aku mau kasih tau 3 gaya hijab segi empat yang bisa kamu gunakan secara sehari-hari. Pertama kamu gunakan hijab segi empat kamu, lalu tips dari aku yang pertama, yang sebelah kanan kamu masukkan ke dalam sini, kamu tarik biar rapi, dan yang sebelah kirinya dikebelakangin. Setelah itu biar gampangnya aku kedepanin dulu, setelah itu aku ikat belakangnya, baru yang atasnya sini diturnin lagi. Nah, gaya hijab ini bisa kamu pakai untuk sehari-hari, maupun kalau kamu ada acara formal. Nah, gaya hijab kedua, untuk kamu yang lebih suka menutup aurat, jadi bagian dada tidak terlalu ditunjukkan, kamu bisa yang sebelah kiri itu dipentulin aja di bagian sini. Kamu harus pentulin ke bagian bajunya juga ya, jadi biar gak gampang tergeser. Setelah itu bagian yang belum dipentul, kamu atur, dan bisa dipentulin juga bagian sininya. Nah, hijab ini tampak terlihat lebih sopan karena menutup aurat, dan kamu bisa menambahkan bros di bagian sini, jika kerudung kamu ini, hijab kamu ini tuh polos, tapi kalau misalnya kayak aku bermotif, aku cukup pakai jeruk pentul aja, biar gak terlalu ramai ketika dilihat. Untuk tutorial hijab simpel yang terakhir, yang ketiga, kamu cukup pentulin hijab kamu, dan bagian menjadi dua bagian, yang satu pendek, dan yang satu lebih panjang. Nah, yang pendek ini, kamu kesampingkan seperti tadi, aku sih cukup pentulin ke bagian bahu saya. Setelah itu bagian satunya tinggal dikebelakangin. dan tinggal dimasukin aja ke pentulang tadi, ataupun bisa kamu ikat. Nah, ini dia hijab yang terakhir. Ini sih terlihat lebih simpel, namun lebih elegan juga, jadi bisa banget nih untuk kamu pakai kayak cara formal, tapi kalau misalnya kamu mau pergi untuk sehari-hari, juga tetap kelihatan fashionable. Nah, gimana Grylis? Apakah kamu suka sama tiga tutorial hijab yang bisa aku share ke kamu? Kamu bisa loh sambil belajar-belajar, menunggu work from home, ataupun kamu sambil nyambi belajar dari rumah. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kamu, kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax